Secara terang-terangan, Rusia mengakui terkoneksi dengan Hamas di tengah perang Gaza. Dikutip dari Hindustan Times, informasi itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Bogdanov. Ia mengaku telah berhubungan dengan pemimpin politik Hamas. Ada pun komunikasi itu terkait permasalahan Sandra yang ditahan di Gaza. Pasalnya dari ratusan Sandra, ada warga negara Rusia yang turut ditahan Hamas. Perlu diingat, Hamas menyandra lebih dari 100 warga Israel dan asing di Gaza. Hal senada disampaikan oleh seorang anggota biropolitik Hamas, Moussa Abu Marzouk. Ia mengatakan kementerian luar negeri Rusia telah mengirimkan daftar nama 8 orang yang disandra di jalur Gaza. Ada pun 8 orang itu memiliki keluarga negara anganda Amerika Serikat Rusia. Marzouk pun berjanji akan memperhatikan daftar nama tersebut dan memprosesnya dengan hati-hati. Pihaknya mengakui bahwa Hamas sangat memandang Rusia sebagai teman terdekat. Di satu sisi, Israel mulai menarik pasukannya yang berada di jalur Gaza. Militar Zionis mengaku penarikan pasukan untuk mengurangi anggaran dana perang. Tak hanya itu, tentara Zionis ditempatkan di Israel Utara yang disebut bersiap menyerang Lebanon. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.